Miguel adalah seorang anak laki-laki yang tinggal bersama keluarga yang menyayanginya di rumah mereka, yang terletak di kota Santa Cecilia, Meksiko. Keluarga besarnya ini terdiri dari ayah dan ibu Miguel, neneknya yang bernama Elena, serta nenek buyutnya yang bernama Mama Coco, dan kerabatnya yang lain. Miguel memiliki cita-cita untuk menjadi musisi, tapi keluarga Miguel dengan keras melarangnya untuk mengejar impiannya itu. Alasan keluarga Miguel melarangnya untuk bermusik adalah karena masa lalu dalam leluhur keluarganya. Dulu, ibu dari nenek buyut Miguel yang bernama Mama Imelda, menikah dengan seorang musisi, dan memiliki seorang putri yang mereka beri nama Coco. Suatu hari, suami Mama Imelda pergi meninggalkan keluarganya, untuk mengejar karir sebagai musisi. Suaminya berjanji bahwa akan segera pulang, tapi nyatanya pria itu menghilang tanpa kabar. Akhirnya Mama Imelda memulai usahanya sendiri untuk menghidupi keluarganya, usaha pembuatan sepatu. Bisnis Mama Imelda itu menjadi besar, hingga terus diturunkan dari generasi ke generasi. Ayah Mama Coco tak pernah kembali, hingga akhirnya Coco tumbuh dewasa, dan Mama Imelda meninggal. Sejak itu, keluarga Miguel tak pernah menyukai musik. Hal ini terutama ditekankan oleh nenek Elena, putri Mama Coco. Semua anggota keluarga Miguel bekerja sebagai pembuat sepatu. Miguel sendiri sebenarnya secara khusus mengidolakan seorang sosok musisi terkenal, bernama Ernesto de la Cruz yang telah lama meninggal. Miguel diam-diam tetap bermain musik, meski ditentang oleh keluarganya. Ia gemar melihat film-film lama yang merekam penampilan Ernesto. Suatu hari, tibalah Dia de los Muertos. Sebuah hari perayaan di Meksiko untuk mengenang orang-orang yang telah meninggal. Di hari itu, masyarakat akan berziarah ke makam kerabat mereka yang telah meninggal. Di setiap rumah juga biasanya terdapat ofrenda, yaitu sebuah tempat khusus yang digunakan untuk menaruh foto seluruh anggota keluarga, termasuk mereka yang telah meninggal. Di hari Dia de los Muertos itu, Miguel tanpa sengaja menjatuhkan foto Koko bersama ibu Koko dari ofrenda. Di foto itu lalu Miguel menemukan bagian yang disembunyikan, seorang sosok pria yang wajahnya dihilangkan dari foto itu dengan sengaja. Nampaknya foto itu menunjukkan sosok suami Mama Imelda yang sedang memegang gitar. Miguel menyadari, bahwa gitar yang sedang dipegang oleh pria misterius di foto itu adalah gitar milik Ernesto. Miguel pun menyimpulkan bahwa Ernesto adalah ayahnya Mama Koko. Merasa termotivasi karena hal ini, Miguel pun diam-diam mengikuti kontes musik perayaan Dia de los Muertos di kotanya. Miguel berencana untuk meminjam gitar Ernesto, yang kini disimpan dalam mausoleum Ernesto agar ia bisa tampil dengan gitar tersebut. Miguel menyusup masuk dan berhasil mengambil gitar Ernesto. Tetapi, sebuah hal yang ajaib tiba-tiba terjadi ketika Miguel mulai memetik senar gitar. Anak itu berubah menjadi tak kasat mata, tak satu pun penduduk kota yang bisa melihatnya. Di sisi lain, Miguel justru bisa berkomunikasi dengan jiwa-jiwa yang telah meninggal yang bentuknya menyerupai tengkorak. Miguel bertemu dengan para anggota keluarganya yang telah meninggal. Mereka menyeberang ke dunia orang hidup pada Dia de los Muertos tersebut. Miguel pun ikut serta bersama keluarganya untuk pergi ke dunia orang mati, dan mencari tahu cara agar dia bisa kembali seperti semula. Mama Imelda tak bisa ikut berkunjung, karena Miguel telah menjatuhkan fotonya dari ofrenda. Di dunia orang mati, Miguel diberitahu, bahwa dia telah dikutuk karena telah mengambil barang milik orang mati. Miguel harus kembali ke dunia orang hidup, sebelum matahari terbit keesokan paginya. Atau dia akan terjebak selamanya di dunia orang mati. Cara agar Miguel bisa kembali adalah dengan meminta restu dari salah satu kerabatnya yang telah meninggal. Mama Imelda menawarkan pada Miguel untuk memberinya restu, tetapi dengan syarat bahwa Miguel harus melupakan mimpinya sebagai musisi. Miguel jelas menolak penawaran Mama Imelda. Ia lebih memilih untuk mencari Ernesto di dunia orang mati, untuk meminta restu dari kakek buyutnya itu. Dalam perjalanannya, Miguel lalu bertemu dengan orang mati, yang juga seorang pecinta musik, yang bernama Hector. Hector mengaku bahwa ia mengenal Ernesto, dan berjanji akan membantu Miguel menemukan Ernesto. Sebagai imbalannya, Hector meminta Miguel, untuk menyerahkan fotonya pada putri Hector saat Miguel berhasil kembali ke dunia orang hidup nantinya. Hector ingin agar putrinya mengingat dirinya, sehingga dia bisa mengunjungi putrinya lagi saat dia de los muertos. Sebab, begitu tak ada lagi yang mengingat sosok seseorang di dunia orang hidup, maka jiwa orang tersebut akan pudar dan menghilang selamanya di dunia orang mati. Hector pun membantu Miguel agar dia bisa menang dalam sebuah kontes musik, di mana pemenangnya bisa berkesempatan untuk mengunjungi kediaman Ernesto. Rupanya bahkan di dunia orang mati sekalipun, Ernesto masih dikenal luas sebagai musisi ternama dan memiliki banyak penggemar. Tetapi saat mereka tampil, keluarga Miguel yang telah berusaha mencarinya pun muncul. Mereka berusaha menghentikan aksi Miguel. Miguel dan Hector pun berusaha meloloskan diri dari kejaran keluarga Miguel. Singkat cerita, Miguel dan Hector akhirnya berhasil menyelinap masuk ke dalam kediaman Ernesto. Di sana Ernesto dengan bangga mengakui, bahwa Miguel adalah keturunannya. Tak ingin Miguel melupakan perjanjian mereka di awal, Hector pun mendesak Miguel untuk membawa foto putrinya kembali ke dunia orang hidup. Hal ini pun memicu perselisihan di antara Hector dan Ernesto. Kedua pria itu lalu mulai mengungkit kembali kisah lama di masa muda saat mereka masih hidup. Ternyata, Hector dulu adalah rekan musisi Ernesto. Mereka mengejar karir sebagai musisi. Namun, saat Hector berniat untuk kembali kepada keluarganya, Ernesto mencoba menghalangi Hector. Ernesto lalu meracuni Hector hingga meninggal. Pahanya itu, dia juga mengambil gitar Hector dan mengklaim bahwa semua karya Hector adalah miliknya. Dengan strategi licek ini, Ernesto akhirnya berhasil menjadi musisi terkenal. Untuk melindungi rahasia itu agar tetap aman, Ernesto lalu mengambil foto Hector. Dia menyuruh para pengawalnya untuk melemparkan Hector dan Miguel ke dalam sebuah lubang yang dalam. Di momen itulah, Miguel akhirnya menyadari bahwa Hector adalah kakek buyutnya yang asli yang ia cari. Anak perempuan Hector yang dimaksud oleh pria itu adalah Mama Coco. Singkat cerita, Mama Imelda dan keluarga Miguel akhirnya datang untuk menyelamatkan Miguel dan Hector. Setelah keduanya berhasil diselamatkan, Miguel lalu menjelaskan pada keluarganya tentang identitas Hector dan semua kesalahpahaman yang telah terjadi selama ini. Hector dan Mama Imelda akhirnya bersatu kembali. Keluarga Miguel lalu berusaha mengejar Ernesto yang sedang menggelar konser untuk merebut kembali foto Hector yang telah dicuri pria itu. Semua kejahatan Ernesto akhirnya berhasil terbongkar di konser itu. Para penonton yang marah lalu mengusir Ernesto keluar dari tempat konser. Ernesto lalu tertimpa sebuah lonceng besar, sama seperti saat dulu dia meninggal dunia. Namun di tengah kerusuhan yang terjadi, foto Hector jatuh ke dalam air. Matahari juga nampak akan terbit. Hector dan Mama Imelda segera memberikan restu mereka agar Miguel bisa kembali ke dunia orang hidup. Meski tidak berhasil membawa foto Hector, Miguel akhirnya kembali ke rumahnya. Di sana Miguel langsung menghampiri Mama Coco. Miguel lalu memainkan lagu Remember Me. Lagu ini dulu diciptakan oleh Hector untuk Coco, dan sering mereka nyanyikan bersama saat Coco masih kecil. Mendengar lagu ini, wajah Mama Coco tiba-tiba berseri. Ekspresi muka Mama Coco menunjukkan bahwa dia mengingat tentang kenangan bersama ayahnya karena lagu itu. Mama Coco dan Miguel pun menyanyikan lagu itu bersama. Mama Coco mengungkapkan bahwa dia masih menyimpan bagian foto Hector yang disobek oleh ibunya. Ia lalu menceritakan pada keluarga Miguel, cerita lengkap tentang ayahnya yang kini berhasil dia ingat kembali. Memori tentang Hector pun kembali hidup, sehingga jiwa Hector di dunia orang mati tidak pudar dan menghilang. Sementara itu, keluarga Miguel sendiri akhirnya merestui Miguel untuk menumbuhkan bakat bermusiknya. Satu tahun kemudian, Miguel memperlihatkan Ofrenda pada adik perempuannya yang baru lahir. Ofrenda itu menampilkan foto Mama Coco yang saat itu telah meninggal. Di satu sisi, dari surat-surat lama hasil korespondensi Mama Coco dengan Hector, keluarga Miguel berhasil membuktikan bahwa Ernesto telah mencuri karya-karya Hector. Hal ini pun mengharumkan nama Hector di mata publik sebagai musisi berbakat yang sesungguhnya. Akhir film ini menampilkan Hector dan Mama Imelda yang kini telah bersama dengan Mama Coco, serta para kerabat mereka yang lain yang telah meninggal, datang berkunjung ke dunia orang hidup. Sementara itu, Miguel memainkan musik dan bernyanyi untuk seluruh anggota keluarganya.